Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi semuanya teman-teman para pionir di seluruh dunia dan terkhusus adalah Indonesia ya semoga kalian baik-baik saja semoga kalian masih diberikan nikmat murah rejeki panjang umur dan sehat selalu tentunya amin. Di video ini teman-teman bersama dengan channel sekedar info kalian akan kita bagi tahu soal update tentang on open network ya untuk kondisi yang kedua. Nah disini sudah ada penjelasan yang mengatakan ada 13 juta lebih ya sekitar 13 juta lebih dan ini sudah KYC. Nah kemudian ada 6 juta yang sudah menunggu atau sudah mainet migrasi ya untuk para pionir Nah teman-teman semua nanti kalian bisa cermati kalau misalnya kalian mau lihat apakah kalian masuk dalam antrian yang berkaitan dengan migrasi koin pi kalian ke dalam akun dompet pi browser kita nah tentu itu bisa dicek disini ya teman-teman ya kalian bisa cek disini nah disini kalau kita buka teman-teman ya ini kita buka bentar nanti nanti kalian itu akan diarahkan ke tampilan yang seperti ini ya nah ini adalah kondisi untuk akun pi yang masuk dalam kategori esensi transfer mainet ya nah jadi teman-teman harus mengikuti langkah-langkah dari poin ke satu atau poin pertama yaitu dengan unduh aplikasi pi kemudian buat dompet pi kemudian konfirmasi dompet pi anda nah kemudian nah kemudian yang keempat berkomitmen pada konfigurasi penguncian yang kelima amankan akun saya kemudian yang keenam migrasi mainet ya ini juga sudah dinyatakan selesai kemudian kirim aplikasi QYC sudah selesai tunggu hasil QYC sudah selesai dan untuk item yang ke sembilan itu bermigrasi ke mainet ya nah teman-teman ini sebenarnya ini sudah ya untuk tahap pertama sudah dan ini termasuk saya sudah mengganti prasa sandi ya sehingga tidak tertulis dompet kita disini kalau prasa sandi kita belum diganti maka dompet kalian akan kelihatan disini karena saya sudah mengganti prasa sandinya tentu saja dompetnya juga pasti berbeda ya wallet atau dompet kita yang akan menerima coin migrasi kita ke dalam pi browser di dompet itu untuk yang melakukan update baru terkait dengan prasa sandinya disini tidak kelihatan itu dia ya nah tapi kalau yang kalian punya yang tidak mengganti prasa sandi mungkin disini kelihatan ya dompetnya oke teman-teman nah sekarang kita kembali ke halaman awal nah disini ada penjelasan ya mungkin bisa menjadi penyemangat kita karena ini mungkin sudah detik-detik akan segera open my net ya dan ini ada penjelasan ya teman-teman ya oke nah ini langsung kita terjemahkan menetapkan masa tenggang migrasi KYC dan my net dan langkah strategis menuju jaringan terbuka ya teman-teman ya jadi sepertinya ini akan segera mudah-mudahan segera terrealisasi atau terlaksana ya open my net ya nah sebagaimana dinyatakan dalam pengumuman Pai Today 2024 ya jadi masa tenggang KYC 6 bulan dan jendela bergulir 6 bulan 6 bulannya atau masa tenggangnya diberlakukan mulai 1 Juli 2024 sebagaimana didefinisikan dan diklarifikasi dalam white paper 2021 bahwa masa tenggang diperlukan untuk mempersiapkan P untuk open network selama periode ini pionir harus menyerahkan aplikasi verifikasi identitas KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan KYC dan migrasi my net mereka dalam waktu 6 bulan nah untuk membuat tenggat waktu yang penting ini lebih menonjol dan jelas dalam waktu dekat kami akan meluncurkan antarmuka aplikasi baru termasuk penghitung waktu mundur pada daftar periksa my net dan kemudian sepanduk baru ya di layar beranda atau kemudian pop up dan lain-lain nah pembaruan antarmuka ini akan membantu menginformasikan dan mengingatkan pionir tentang tenggat waktu masing-masing apakah akan menyerahkan KYC atau menyelesaikan migrasi my net dan mendesak mereka untuk mengambil tindakan sesegera mungkin nah kemudian fitur antarmuka masa tenggang ini akan diulang dan ditingkatkan dari waktu ke waktu misalnya menyempurnakan jeda pada penghitung waktu untuk kasus yang macet dan memberikan tingkat urgensi bagi pionir yang telah menyelesaikan daftar periksa my net dan bermigrasi sepenuhnya mereka tidak akan melihat penghitung waktu di aplikasi mereka karena persyaratan dan tenggat waktu masa tenggang tidak lagi berlaku bagi mereka supaya bisa dipahami jadi untuk open network pada tahun 2024 inilah saatnya memperlakukan masa tenggang dan jendela bergulir proses KYC dan migrasi sudah berjalan di sebagian besar jaringan ini berarti sebagian besar pionir seharusnya dapat menyelesaikan KYC dan migrasi sendiri dalam masa tenggang 6 bulan selain itu kami telah menyertakan leksibilitas dalam desain pengatur waktu 6 bulan untuk mengakomodasi pionir yang terhambat selama proses karena blok atau masalah sistem tertentu selain itu di tingkat jaringan pemberlakuan masa tenggang akan meningkatkan kemajuan kolektif kita secara positif dalam mencapai tujuan KYC dan migrasi untuk open network ya teman-teman bisa dicermati disini ya Greece period kemudian komplit KYC and minor migration secara keseluruhan masa tenggang dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara menyediakan waktu yang cukup bagi pionir untuk lulus KYC dan bermigrasi sekaligus menciptakan insentif dan urgensi yang cukup bagi orang untuk lulus KYC dan bermigrasi ke open network pemberlakuan kebijakan ini akan berfungsi untuk mempercepat kemajuan kita menuju open network dan prasyarat yang diperlukan serta membantu pionir mendapatkan lebih banyak bonus referral dan security circle yang dapat ditransfer ke MyNet sebagai hasil dari lebih banyak anggota tim referral dan security circle mereka yang di KYC dan bermigrasi dan di migrasi nah kemudian ini juga akan mencegapi yang tidak terverifikasi melewati periode KYC 6 bulan untuk bermigrasi ke MyNet dan menghindari terciptanya terlalu banyak ketidakpastian bagi open network dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan bagi jaringan dan semua pionir sebaliknya P tersebut akan dibebaskan untuk ditambang oleh pionir lain yang dityisi di masa mendatang apa yang terjadi dalam masa tenggang nah periode tenggang adalah periode 6 bulan dimana pionir harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan KYC dan migrasi ke open network mereka harus melakukan ini untuk mempertahankan semua P yang mereka tambang jika pionir gagal mengajukan aplikasi KYC KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama atau gagal menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk memigrasikan P mereka dalam waktu 6 bulan mulai 1 Juli 2024 atau kecuali untuk blok sistem tertentu yang menghentikan penghitung waktu mundur mereka mereka akan kehilangan sebagian besar saldu P sebelumnya selain P yang ditambang dalam 6 bulan terakhir sebelum P mereka dimigrasikan ini adalah jendela bergulir 6 bulan terjebak dalam migrasi KYC atau minate karena alasan sistem tertentu tidak akan dihitung dalam 6 bulan pionir secara khusus untuk menghindari kehilangan sebagian besar P yang ditambang kelopor harus memastikan mereka menyelesaikan dua langkah tindakan dalam tenggat waktu masing-masing yang pertama menyerahkan aplikasi KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama masa tenggang yang berarti batas waktunya adalah 30 September 2024 dan lengkapi data periksa minate untuk bermigrasi ke minate dalam waktu 6 bulan yang berarti batas waktunya adalah 31 Desember 2024 ya oke teman-teman jadi mungkin itu gambaran terkait dengan informasi seputar open network ya mungkin ini kita harus bagi dulu ya karena nanti setelahnya kita akan lanjutkan untuk video berikutnya ya oke teman-teman itu dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih